Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam Kali ini, kita tidak akan membahas anggrek dari kebun saya Melainkan, kita akan datang langsung ke tanah centrawesi paling timur Indonesia Papua Tidak dapat dipungkiri, banyak anggrek eksotik Indonesia yang sudah terkena ke seluruh dunia berasal dari tanah Papua Mulai dari Dendrobium Lassiantera, Discolor Maroke, Dendrobium Nindi, dan masih banyak lagi Kali ini, kita akan membahas salah satu anggrek spesies Papua yang paling eksotik Yaitu Dendrobium Violaceoflaven atau Anggrek Besi Tapi sebelum itu, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada channel Lian Fafahan yang sudah membantu saya dalam merekam video ini Teman-teman bisa berkunjung ke channelnya yang membahas berbagai macam anggrek spesies Papua Dengan cara mengklik link di deskripsi video Baiklah, langsung saja, dari ujung timur Indonesia Papua, inilah dia, anggrek kebanggaanmu Aduh, mama lihat Sapu hati Suta tinggal Di gunung-gunung Di lembah-lembah Di Papua Inilah dia, salah satu anggrek mahal yang ada di Indonesia Harganya berkisar antara 3,5 juta untuk ukuran sedang Dan bisa mencapai harga 40 juta Bahkan bisa jauh lebih mahal untuk ukuran yang besar Nama anggrek ini adalah Dendrobium violaceophlavens Dendrobium violaceophlavens Atau biasa disebut juga dengan anggrek besi Adalah anggrek spesies yang ditemukan di Papua dan di Papua Nugini Anggrek ini disebut anggrek besi Karena memiliki fisik Tanaman yang kokoh Tegap Besar Tinggi Dan kuat Seperti layaknya besi Tinggi anggrek ini bisa mencapai 7 meter loh teman-teman Tinggi banget ya Bisa dipakai buat ambil mangga tuh Selain itu Anggrek ini juga memiliki daun yang berbentuk seperti mangkuk kijau Tebal dan kokoh Dendrobium violaceophlaven Merupakan salah satu anggrek spesies dari Indonesia Yang sudah terkenal ke seluruh dunia Hal ini dikarenakan keindahan dan keunikan bentuk bunganya Bunga dari anggrek ini sangat wangi ketika mekar Dan memiliki kombinasi warna yang cantik yaitu kuning dan ungu Bentuk bunga juga unik loh Karena memiliki sepal petak yang melengkung ke belakang Sehingga menampilkan bagian labelum yang berwarna ungu Bunga anggrek ini dapat bertahan mekar selama 2-3 bulan Anggrek besi adalah anggrek yang menyukai sinar matahari Jika diletakkan di tempat terbuka dengan intensitas cahaya matahari yang banyak Biasanya anggrek ini akan subur dan berbunga lebat Karena keunggulannya Maka tidak heran Jika anggrek ini sering dijadikan sebagai indukan Bagi anggrek-anggrek hybrid hasil silangan dengan anggrek lain Dan biasanya akan menghasilkan anggrek baru yang tidak kalah indah dengan induknya Nah, dari penjelasan di atas Kira-kira teman-teman sudah paham kan Kenapa anggrek ini merupakan salah satu anggrek spesies termahal Tapi, teman-teman bisa kok mendapatkannya dengan harga yang terjangkau Yaitu dengan cara membeli bibit botolan Atau membeli anggrek yang masih kecil Saat ini, anggrek ini sudah banyak dikembangkan melalui metode kultur jaringan Sehingga diharapkan Kita dapat mengurangi pengambilan anggrek ini Secara langsung di habitatnya Semoga dengan adanya video ini Pengetahuan kita terhadap anggrek Jadi bertambah Dan semakin mencintai Kekayaan alam Indonesia Bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk memiliki anggrek ini? Jika iya Tentu saja teman-teman dapat membelinya di toko-toko online Atau bisa mendatangi langsung Toko-toko penjual anggrek yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman Tapi Jika teman-teman ingin berbelanja secara online Saya sarankan Untuk selalu teliti dan hati-hati ya Hal ini bertujuan Untuk menghindarkan kita Menjadi korban penipuan Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman Untuk video kita kali ini Terima kasih sudah menonton sampai disini Jika teman-teman suka Jangan lupa videonya di like Sharing dan komen Sampai berjumpa di video selanjutnya Untuk selanjutnya Saya akan tinggalkan video ini Dengan keindahan anggrek besi Tanpa kata-kata saya Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Happy Gardening Selamat menikmati 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 Selamat menikmati